Halo, salam bagi semuanya Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rejenginya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu ya Oke, kita kali ini kevin pengen cek ya seseorang di luar sana itu Yang masih kepo terus sama kamu Apa sih niat dia sebenarnya yang terus-terusan kepoin kamu? Mungkin kamu ngerasa bahwa ada yang berbeda dari dia Kamu ngerasa bahwa dia kok akhir-akhir ini kayak ngeliatin status Instagram Status WA aku, Facebook aku, dan lain sebagainya Dia tuh seolah-olah kayak kepo banget sih sama aku sebenarnya Niatnya dia tuh apa? Padahal hubungan aku dengan dia mungkin sebelumnya ada sebuah hubungan Kemudian putus atau mungkin juga kamu dengan dia Itu renahnya kamu tuh udah gak serak sama dia Tapi dia masih kepo-kepo-kepo terus sama kamu Kita akan cek bersama-sama Energinya dia seperti apa Temanya adalah niat dia sebenarnya kepoin kamu Dan sebelum ke pembacaan Jangan lupa buat para sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel Youtube Kepin Dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel Youtube-nya Dan yang baru bergabung di channel Youtube-nya Kepin Kepin juga mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya Amin Oke pembacanya Kepin disini bersifat general reading Terkadang bisa resonate dengan kamu Atau mungkin juga tidak Atau justru energinya ini kebalik Atau mungkin juga energi orang lain ini juga bisa ya Kita akan cek bersama-sama Temanya adalah niat dia sebenarnya kepoin kamu Apa sih niat sebenarnya dia kepoin kamu Oke kita cek bersama-sama Untuk energi terbesarnya dia Oke disini ada kartu 8 Pentacle Wah diam-diam memang memuji kamu ya Diam-diam memang suka nih Oke meskipun perkataannya atau kata-katanya dia ini Terkadang ya Kayak gak serius ya Ada yang pernah dighostingin juga sama dia Tapi ujung-ujungnya dia masih kepo sama kamu Wah menaruh hati Oke walaupun menaruh hati ini masih ragu-ragu Ini ada energi orang di masa lalu ya Hadir disini Artinya orang ini pernah menjenis hubungan dengan kamu Bisa berarti mantan Oke Pada dasarnya intinya satu Dia itu cuma pengen cari perhatian ke kamu ya Cari perhatian ke kamu Energi terbesarnya disini ada bermacam-macam Tapi Kevin lihat pertama Ada sesuatu hal yang dia khususkan Kenapa dia bisa kepoin kamu Pertama Kevin lihat indikasi disini Dia ada yang orang lama Atau mungkin juga pernah menjalani hubungan sama kamu Putus dan lain sebagainya Sehingga dia masih cari tahu kamu itu sebenarnya seperti apa Masih kepoin kamu disini Ada unsur kesengajaan dari dia Lalu Kevin lihat ada indikasi bahwa Sebagian ini memang Pernah mengalami masa Di mana dia pernah ghostingin kamu Tapi disaat Kamu sudah benar-benar lepas dari ghostingannya dia Kok tiba-tiba dia itu datang Terus kepoin kamu Tiba-tiba dia itu Muncul di sosmednya Terus masih cari tahu kamu disini Apa sih Dia ini sebenarnya maunya apa Tapi disini Kevin lihat ya Yang pertama Di kartu delapan pentacle disini Dia itu Lagi mantau Lagi mantau Perkembangannya kamu itu bagaimana Jadi dia lagi mantau Perkembangannya kamu gimana Apakah Kamu selama ini Sudah menemukan orang baru Dalam ranah hidup kamu atau tidak Dia masih mantau kamu disini Orang ini memang Memiliki niat Hanya mantauin kamu terus Karena ada sesuatu hal yang dia Tunggu disini Yaitu Dia butuh banget Sebuah perhatian dari kamu Karena disini ada kartu delapan Enam Tongkat ya Enam tongkat ini Memiliki artian tentang sebuah pujian Dia memang Lagi Cari perhatian Ke kamu Tapi Yang dia lakukan itu Hanya bisa bersembunyi-sembunyi saja Dan bahkan Sebagian diantara para sahabat kebahagiaan Ini pernah dighostingin Atau hanya Cuma dapat Dari dia itu Cuma omongannya doang gitu loh Gak ada sebuah tindakan dia Hanya selalu Ngomong-ngomong doang Gak ada sebuah tindakan nyata kepada kamu Sehingga kamu Ngerasa bahwa Aduh aku sebenarnya itu capek banget sama kamu deh Kamu tuh cuma Ngomong doang Sehingga Untuk Ngelanjutin hubungan yang serius sama kamu Itu udah Aku udah males Makanya energinya disini Dia cuma kepoin Kamu terus disini Pada dasarnya ya Masih ada perasaan suka ya Dari dia ya Karena disini ada kartu 2 cup 2 cup ini mengindikasi tentang sebuah perasaan Dimana dia memendam Rasa suka terhadap kamu Atau mungkin juga Dia mencoba untuk Ngejalanin sebuah hubungan positif sama kamu Tapi dia Kayak malu gitu loh Pernah ngelakuin kesalahan sama kamu Makanya Dia cari momen dimana Untuk bisa Kembali minta maaf Apakah Para sahabat kebahagiaan Notame nya sama dia tuh Kamu tuh udah Males sama dia Dan kamu gak mau Gak mau lagi Menerima Kata maafnya dia disini Karena Caprin melihat bahwa Dia itu Mencoba Mencari momen Untuk minta maaf sama kamu Tapi kamunya justru menghindar Lalu Niat dia sebenarnya disini memang Pengen ngejalanin hubungan yang Positif sama kamu ya Sudah jelas disini Dan disini Ada kartu Kesatria Cap ya Kesatria Cap memang Perasaan ragunya dia Kepada kamu itu Gak bisa Ditentukan dari Tindakannya dia Karena Orang ini tuh ya Terlalu banyak Hanya umbar dijanji Umbar dijanji saja Sehingga Pergerakannya dia itu Dimata kamu tuh Gak pernah Dinilai serius Mungkin kamu capek Kamu capek Ngejalanin hubungan bersama Orang ini Karena dia Gak ada kejelasan Dan Cuma hanya Lihatin postingan kamu Dan disini ada kartu The Tower The Tower itu Tentang sebuah hubungan Dimana kamu mungkin Pernah menjalin hubungan Dengan dia Kemudian putus Tapi Ranahnya Dia kayak masih Tarik ulur sama kamu Dia masih Tarik ulur Ke kamu Dan Cap yang lihat ya Caponya itu Gak cuma ke Sosial media Sosial media saja Tapi dia Mencoba untuk Menghubungi Teman kamu Teman dekat kamu Atau keluarga kamu Mungkin disini Dia pengen Cari tau Kamu itu kabarnya Bagaimana Apakah kamu Sudah punya pasangan Atau belum ya Kalau misalkan Ini indikasi adalah Yang kepoin kamu Dalam mantan kamu Dia itu Kayak ngerasa nyesel loh Karena disini ada Kartu 4 cup 4 cup Di dalam kartu tarot Ini memiliki makna Bahwa Dia itu Membanding-bandingkan Kisah hidupnya dia Antara yang dulu Dengan sekarang Mungkin dia Retabene dia itu Kayak nyesel loh Nyesel sudah Mutusin kamu Atau nyesel sudah Gak njalin Hubungan khusus Sama kamu Tapi Dia mau Balik lagi Ngutarain perasanya Ke kamu Kamu sudah males duluan Karena selama ini Dia sadar Yang dia lakukan itu Hanya omong doang Dan gak ada sebuah tindakan Dan kamu juga tahu Dia itu Cuma Berada di balik layar doang Gak pernah nunjukin Keseriusannya Seperti apa Apakah dia berubah Atau tidak Apakah dia benar-benar Tulus atau tidak Sebenarnya dia tahu Dia gak bisa Memberikan hal yang itu Kepada kamu Tapi ini hanya Kemampuannya dia Cuma sebatas ini saja Dan Kevin Lihat ya Perjalanannya dia Selama ini Ini Kalau misalkan Dia gak Ngedapetin Apa yang dia mau Dari kamu Yaitu Dapetin informasi Tentang kamu Sepenuhnya Dia itu Akan terus-terusan Cari tahu Kamu itu seperti apa Kamu itu seperti apa Karena kepo-nya dia itu Dia mencoba Untuk cari celah Cari celah Untuk masuk ke Ranah hidup kamu Atau cari celah Untuk bisa Nguasai kamu Di sini Ada kartu Lima Pedang ya Lima pedang Orang ini Terkadang ini bisa Nyusup Di saat mungkin Kamu sedang menjalin Sebuah hubungan Dengan seseorang Dengan orang baru Dia itu bisa nyusup Dimana Saat dia nyusup Ini membuat kamu Perasaan kamu Jadi berantakan Jadi berantakan Karena pada dasarnya Orang ini memang Datang ke kamu Niatnya itu Cuma pengen Ngerusuhin doang Kalau misalnya Kamu lagi bahagia Sama orang lain Dia itu seolah-olah Hadir Menyajikan Kisah cinta Di masa lalu Atau menyajikan Sebuah harapan Kepada kamu Sehingga kamu bimbang Kamu itu Maunya apa Di sini Maunya dia itu Cuma satu Karena disini Ada kartu The Emperor Dia itu pengen Menguasai kamu Sepenuhnya Dia pengen Banget Kamu itu Berada di Bawah Pengaruhnya dia Jadi memang Tujuannya dia Memang sebenarnya Ada cinta Tapi cintanya Dia itu adalah Cinta yang Menguasai Agar kamu itu Bisa nurut Atau kamu itu Bisa mengikuti Dia sepenuhnya Di sini Kalau misalnya Kamu ngerasa bahwa Aku tuh Pernah ngejalanin Hubungan sama kamu Tapi Kamu tuh Nggak bisa Memperlakukan aku Secara adil Di sini Sehingga aku males Nah dia pengen Memperbaiki itu semua Tapi Yang dia perbaiki Itu salah Karena apa Karena ada Ambisinya dia Di sini Bahwa dia pengen Menguasai kamu Niat dia Sebenarnya satu Dia pengen Menguasai kamu Dia pengen Masuk ke ranah Hidup kamu Yang mungkin Notabene Kamu lagi ngejalanin Hubungan dengan orang baru Dia pengen Nyusup dan kemudian Mengacak-ngacak Hubungan kamu di sini Karena ada Unsur pembalasan ya Para sahabat kebahagiaan Unsur pembalasannya Di sini Satu Di saat kamu Pernah ngejalanin Hubungan bersama dia Dan hubungannya putus Dia pengen Merusak Hubungan kamu Dengan orang baru Karena di sini Ada kartu The Tower The Tower Di dalam kartu Taret Ini tentang Sebuah kehancuran Jadi dia memang Menginginkan Kamu itu Hancur Karena apa Notabene Dia yang Pernah ngejalanin Hubungan sama kamu Di masa lalu Dia itu Gak pengen Kamu tuh bahagia Berarti ada Sisi dendam Dari diri dia Bahwa Dia gak suka Kalau kamu lebih bahagia Dibandingkan dia Makanya dia cuma Kepo 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 Terus Coba ada Energi apa lainnya Oke Ada King of Cup ya Para sahabat kebahagiaan King of Cup Di dalam kartu Taret Memiliki Energi negatif Yaitu Tentang sebuah Keekwisan Orang ini Memang selalu Bersifat dingin ya Kepada kamu Di saat mungkin Kamu tahu bahwa Yang kepoin kamu ini Sebenarnya adalah Mantan kamu Atau yang pernah Terisi Hidupmu Bersama dia Atau mungkin juga Ini adalah orang yang Pernah kamu tolak Dia itu Pengen ngebales Segala sesuatunya Dari apa yang Kamu lakukan disini Makanya Dia itu cari celah Cari celah Mungkin Buat para sahabat kebahagiaan Lebih berhati-hati lagi ya Di saat kamu lagi posting Sesuatu disini Lebih baik Jangan sampai dia tahu deh Karena Pada dasarnya Disini Niat dia itu Pengen menguasain kamu Sepetuh Seutuhnya disini ya Karena disini ada kartu The Emperor Yang energinya cukup kuat Oke Ada kartu 7 Cup ya Dia banyak banget Imajinatif loh Dia banyak banget Mengimajinasikan Kamu disini Dan Banyak banget Mengandai-ngandaikan Tentang Kamu Karena disini ya Ini bisa Mengindikasi bahwa Dia Orang yang pernah Kamu tolak loh Atau Mantan kamu Tapi dia gak terima Gak terima hubungannya Itu putus Dia banyak banget Mengimajinasikan Kamu Gak pernah Satupun Yang dia Dapatkan Dari Hubungan Bersama kamu Artinya ada Ambisi dia yang terpendam Yang belum terselesaikan Sama kamu Sehingga Dia berusaha Untuk cari celah Kapan kamu lengah Untuk bisa Dia masuki disini Karena disini Ada kartu 5 pedang Dimana 5 pedang itu adalah Hubungan yang bersembunyi-sembunyi Atau Mengalahkan Sesuatu disini Ada sudiak apa yang muncul di pembacaan Kevin Pertama disini ada kartu 8 pentacle 8 pentacle ini masuk ke energinya Virgo Lalu disini ada 6 tongkat 6 tongkap ini masuk ke energinya Leo Ada endomagician ini Gemini 2 of cup ini masuk ke energinya Cancer Lalu disini ada kartu Kesatria cup Kesatria cup ini masuk ke energinya Pisces Dan juga Aquarius Hadir disini Ada kartu the tower The tower ini masuk ke energinya Aries Hadir disini Ada 4 cup 4 cup ini masuk ke energinya Cancer Hadir ya Ini ada 2 Cancer Cancer hadir 1, 2, 3 Ini Cancer juga Lalu disini kartu 5 pedang Masuk ke energinya Aquarius Ada Emperor Ini masuk energinya Aries Lalu ada kartu King of cup ya King of cup Elemen air Elemen air ini terkadang ya Belum begitu jelas ya Niat dan tujuannya itu seperti apa Dan Seolah-olah dia tuh pengen mempermainkan isi hati Dan perasaan kamu Berarti memang ada sisi dendam disini ya Paling kuat sih Kevin Lihatnya dia tuh Scorpio ya Scorpio Meskipun ada elemen air yang mendukung Cancer dan Pisces disini Tapi Scorpionya lebih kuat ya Karena tujuannya dia memang Pengen nyusup aja Pengen nyusup aja ke ranah kehidupan kamu Yang mungkin notabene kamu lagi njalin sebuah hubungan Bersama orang baru kamu disini Lalu disini ada kartu 7 cup Kartu 7 cup ini Sama Lagi-lagi elemen air dan Kevin Memang Peran utama paling banyak Ini Scorpio ya Untuk elemen airnya ya Scorpio ini paling banyak Dimana Untuk dianya yang bersedia Scorpio Ini yang kepoin kamu itu Dia tuh pengen banget Ngecoba Mempermainkan isi hati dan perasaan kamu Tujuannya dia selain kepo Dia tuh pengen coba Cari celah gitu loh Cari celah dimana kamu itu Lagi di momen-momen Kamu berada di Keadaan yang gak aman Makanya dia bisa masuk ke situ Oke Tentang niat dia sebenarnya ke kamu Apakah Akan berpengaruh juga terhadap hubungan baru kamu ya Kalau misalkan Para sahabat kebahagiaan disini Sudah memiliki pasangan Atau hubungan baru Apakah dia sebenarnya Tujuannya untuk menghancurkan itu semua Atau tidak ya Dari hubungan baru kamu disini Oke Iya kan Disini kartunya ada kartu pedang Kartu pedang itu selalu Memiliki makna Interprestasinya adalah Jawabannya iya Dia memang sengaja Dia memang sengaja Pengen banget Misahin kamu Bersama pasangan baru kamu loh Di dalam kartu tarot 6 pedang ini Memiliki makna tentang move Pergerakan Ya dia pengen banget Antara kamu dengan dia Dengan orang baru kamu tuh Dia pengen misahin Makanya Kalian harus berhati-hati Di saat Kalian posting sesuatu disini Jangan sampai dia tau deh Selanjutnya ada apa disini Three of cups Ya Ini ada unsur balas dendam ya Para sahabat kebahagiaan Three of swords Sorry Three of swords disini Memang ada unsur balas dendam Dimana dia pernah Orang ini pernah Ngalamin Kesedihan Ngalamin sebuah dilema Sakit hati Perpisahan Pertengkaran Bersama kamu Dan juga Kekecewaan Bersama kamu disini Makanya Dia tuh pengen banget Kamu tuh gak bahagia Dengan siapapun Sebisa mungkin ya Ini udah Udah ranahnya tuh Udah toxic banget ya Udah toxic banget Udah toxic banget Karena Kevin Net energy nya Di awal juga ada Energi negatif ya Meskipun Walaupun Dia itu Masih Memiliki rasa penasaran Sama kamu Masih ada rasa suka Sama kamu Tapi Rasa sukanya Dia tuh pengen Menguasain kamu disini Karena balik lagi Di kartun The Emperor Dan dia gak suka Kamu itu bahagia Sama orang lain Makanya dia terus Kepoin kamu Mantau kamu loh Kalau misalkan Dia masuk ke kamu Kamu harus siap-siap Kamu berada di Kekuasaannya dia Dan Dia memang selama ini Banyak banget Mengimajinasikan kamu ya Karena kartu 7 cup nya Disini juga kuat Kuat ya Bahwa Dia itu mengimajinasikan Kamu Dan kamu harus Berada di Kendalinya dia Oke Ada kartu The Hermit Ego kamu Antara kamu Dengan dia Ini kalau Misalkan dipaksakan Dipaksakan Bahwa Orang yang kepoin kamu ini Masuk ke ranah hidup kamu Kamu tuh Ngerasa bahwa Dia itu Ego nya gak bisa Dikendalikan Dia itu Mau Diutamakan Karena The Hermit Itu tentang Diri dia sendiri Hanya Kepentingannya dia sendiri Yang Dia utamakan disini Sehingga Susah banget Kalau misalkan Ngejalanin hubungan Sama kamu Dia itu bisa Memberikan hal lebih Kepada kamu Perhatian kepada kamu Tungga Karena cintanya Dia itu cuma ambisi Two of Pentacles Ini juga berhati-hati ya Kalau misalkan Disinyalir Orang ini memang Ada perasaan sama kamu Yang kepoin kamu Dia Hanya bisa Nguasain kamu Tapi dia tidak bisa Memberikan sebuah Komitmen apapun Ranahnya Cuma ranah fisik Disini Ranah permainan saja Jadi memang Keterlibatan kamu Bersama dia Ini justru Kamu akan dapat Banyak ruginya sih ya Banyak ruginya Karena Kalau misalkan Diajak serius Dia hanya Mempertimbangkan Mempertimbangkan saja Jadi Keponya dia itu Memiliki Sisi negatif Ke kamu Walaupun disini Ada unsur suka ya Ada kartu Of Cup disini Di energi awal Dia memang Memiliki Suka sama kamu Ada ketertarikan Tapi ketertarikannya Tidak bagus Oke Berat Berat banget Kalau misalkan Dipaksain ya Sama dia ya Disini ada kartu Sembilan tongkat ya Sembilan tongkat Kondisi dimana Mempertahankan Sebuah hubungan Itu ngerasa Mempertahankannya Itu Cuma sendiri doang Dan Dipaksakan Juga berat Mau Ikhlas pun juga Gak Gak bakalan Kamu Gak bakalan Terima Ngejalin hubungan Seperti ini Niatnya dia memang Dari awal Memang Gak bagus Ke para sahabat Kebahagiaan Keponya dia Memang Sebenarnya Tujuannya Hanya ingin Menghancurkan Hubungan kamu Kalau misalnya Kamu lagi Ngejalin sebuah hubungan Bersama Orang baru ya Tapi bagaimana Untuk kalian yang Single Dan dia masih Kepoin kamu Untuk kamu yang Single Yang Lata B nya Dia masih Kepoin kamu Disini Disini ada Kartu Judgment Judgment Di dalam Kartu tarot Ini juga Memiliki makna Tentang Hal yang berkaitan Dari Segi balas dendam Karena Ada karma Disini Kamu memang Bersama dia Ini adalah Karmanya Kamu Yang Kepoin kamu Ini sudah jelas Dia mantan kamu Atau orang yang Pernah kamu tolak Disini Makanya dia Berusaha Untuk bisa Menguasain Kamu Balik lagi Disini ada Kartu King of Wands King of Wands Di dalam kartu tarot Ini memiliki Segi ambisi Ada ambisi Yang dia bawa Kepoin kamu Ranahnya Memang sudah Negatif ya Untuk kamu yang Single sama dia Oke Meskipun ya Dia memiliki Ambisi yang kuat Untuk Ngejalin hubungan Serius sama kamu Pengen Ngejalin hubungan Yang Lebih indah ya Tapi Di saat Kamu berada Di Jangkauannya dia Kamu tuh Gak bisa Bebas Kamu tuh Gak bisa Ngerasain Sebuah Kenyamanan Ini untuk Kamu yang Notabene Adalah single ya Dan dia Masih kepoin kamu Kalau Misalkan Kamu Terperangkap Sama orang ini Sudah Kamu stuck Hidup kamu Mungkin ngerasa Bahwa Ada di Kendalinya dia Karena dia Begitu banyak Mengimajinasikan Kamu disini Oke Ada Sodiak apa yang muncul Di Kartu ini Yang muncul Yang pertama Ada 6 pedang 6 pedang Ini masuk ke Energinya Aquarius Hadir disini 3 of sword Ini masuk ke Energinya Libra Lalu ada kartu The Hermit The Hermit Ini masuk ke Energinya Virgo Hadir disini Selanjutnya Disini ada Kartu Two of Pentacles Ini masuk ke Energinya Capricorn Lalu disini Ada kartu 9 Tongkat Ini masuk ke Sagittarius Lalu ada Kartu Judgment Judgment Ini Energinya Harus Berhati-hati Juga Karena Waspada Juga Membuat Kamu Dia adalah Scorpio Peran utamanya Memang ada di Scorpio Untuk dia Yang bersodiak Scorpio Karena tujuannya Tidak bagus Ini bisa Bisa aja Dia cuma Memanfaatin Fisik kamu Aja Kalau misalkan Celahnya Kamu Dia dapetin Jangan pernah Para sahabat kebahagiaan Ini Sharing Status Lagi sedih Atau Status Lagi Gak Baik-baik Saja Karena Kalau Misalkan Kamu Lagi Bikin Status Sedih Kondisi Emosional Dia akan Masuk Dia akan Mencoba Untuk cari Perhatian Disitu Yang membuat Kamu Ngerasa Bahwa Kamu Baik Banget Sama Aku Kamu Perhatian Banget Sama Aku Dia Pengen Masuk Kesitu Biar Dapet Perhatian Kamu Disini Lalu Disini Ada Kartu King Of Wands Ini Elemennya Elemen Dominal Ada Elemen Api Disini Tentang Sebuah Ambisi Mudah-mudahan Kamu gak Terperangkap Oleh Energinya Dia Disaat Dia Kepoin Kamu Tapi Notabene Banyak Hal Yang berkaitan Dari Energi Negatif Dari Dia Untuk Muasain Kamu Semuanya Ini Udah Udah Fix Cuma Pengen Manfaatin Kamu Di dalam Kartu Tarot Kartu King Of One Ini Memiliki Sisi Buruk Tentang Player Player Itu Ada Di kartu King Of One Kepoin Indikasi Disini Paling Kuat Dia Orang Yang Bersodiak Elemen Api Elemen Api Ada Aries Ada Leo Dan Juga Ada Selitarius Disini Selanjutnya Disini Ada Kartu 4 Tongkat Ini Adalah Aries Jadi Memang Elemen Apinya Yang cukup Dominan Itu Aries Untuk Dia Yang bersedia Aries Mungkin Kamu Lebih Berhati Hati Lagi Karena Bisa Bisa Saja Kamu Menjadi Korban Korbannya Dia Korban Untuk Dipermainkan Mungkin Di saat Dia Kepo Kamu Kamu Ngerasa Kurang Nyaman Kamu Ngerasa Kurang Nyaman Lebih Baik Ya Alangkah Baiknya Blokir Saja Atau Kamu Jangan Terlalu Banyak Posting Tentang Karena Kalau misalnya Kamu Posting Kesedilan Kamu Atau Hal Yang Berkaitan Dari Postingan Kamu Ini Mengubar Sebuah Pendapat Dari Orang Lain Untuk Komen Pasti Dia Komen Tapi Kalau Misalnya Kepin Aku Statusnya Sedih Sedih Terus Dia Gak Pernah Komen Cuma Lihat Lihat Bagaimana Dia Cuma Pengen Lihat Kamu Itu Menderita Aja Pengen Lihat Kamu Itu Hancur Niatnya Dia Sudah Gak Bagus Karena Di Energi Awalnya Dia Sudah Energi Negatif Disini Jadi Mudah Mudahan Untuk Energi Para Sahabat Kebahagiaan Untuk Bisa Menghindari Menghindari Toksiknya Dia Terutama Dari Kepoannya Dia Itu Tujuan Sebenarnya Itu Memang Gak Bagus Ke Kalian Pengen Memanfaatkan Ada yang Memanfaatkan Disini Ada yang Juga Pengen Kamu Itu Gak Bahagia Dengan Orang Baru Kamu Disini Karena Disinyalir Ada Kartun The Tower Disini Oke Mungkin Seperti Itu Pembacaannya Dari Kevin Dan Mudah Mudahan Yang Kevin Sampaikan Disini Bisa Menjadi Pengingat Untuk Kalian Semua Jika Kalian Ngerasa Bahwa Keponya Dia Itu Bikin Aku Gak Nyaman Alangkah Baiknya Lebih Baik Kamu Blokir Dia Atau Mungkin Juga Tutup Akses Antara Kamu Dengan Dia Kalau Misalkan Kamu Gak Bisa Seperti Ini Terus Bagaimana Kamu Jangan Terlalu Banyak Menunjukkan Sisi Emosional Kamu Di Sosial Media Karena Keponya Denny Bisa Saja Nyerang Kamu Kapan Saja Karena The Tower Itu Bisa Datang Kapan Saja Dan Tidak Terduga Dan Buat Kalian Semua Yang Pengen personal Reading Boleh Tinggal DM Instagram Kepin Di Bawah Ini Nanti Kepin Pandu Untuk Personal Reading Mungkin Seperti Itu Aja Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton